Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Bola TV Bolanya Anak Medan Oke kali ini kita akan membahas kembali tentang tim dari Sumatera Utara Yaitu PSDS Deli Serdang Begini beritanya Selangkah lagi kutak atik peluang PSDS lolos ke Liga 2 Selangkah lagi mimpi PSDS Deli Serdang untuk lolos ke Liga 2 Jadi kenyataan Traktor kuning saat ini menguasai puncak kelas main grup AA dengan koleksi 5 poin Pasukan Sahrial FND punya satu laga tersisa yang akan menentukan nasib mereka Yakni menghadapi PS Palembang di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Sabtu 12 Maret 2022 Kesempatan terbuka lebar karena mereka hanya butuh 1 poin Berikut utak atik peluang PSDS Deli Serdang lolos ke Liga 2 Yang pertama Jika menang atas PS Palembang PSDS Deli Serdang tentu sudah pasti mendapat tiket ke Liga 2 Jika mengalahkan PS Palembang di laga terakhirnya PSDS Deli Serdang akan mengoleksi 7 poin Bahkan tidak hanya tiket ke Liga 2 PSDS juga mendapatkan tiket semipinal Liga 3 musim ini sebagai juara grup Yang kedua Jika imbang lawan PS Palembang Jikapun gagal menang dari PS Palembang PSDS Deli Serdang juga tetap bisa lolos Saratnya harus menahan imbang tim berjuluk Laskar Segentar alam itu Jika laga berakhir imbang PSDS Deli Serdang akan mengoleksi 5 poin Sementara PS Palembang 3 poin PSDS Deli Serdang tak mampu bergantung laga Deltras kontra Persedikap PSDS Deli Serdang kemungkinan jadi runner up Jika salah satu dari Deltras dan Persedikap menang Deltras akan meraih poin 6 Jika menang dan Persedikap meraih 5 poin kalau menang Persedikap lebih produktif dari PSDS Deli Serdang Tapi jika laga juga berakhir imbang PSDS Deli Serdang lolos sebagai juara grup Yang ketiga Jika kalah dari PS Palembang Nah bagaimana jika PSDS Deli Serdang kalah dari PS Palembang PSDS tetap bisa lolos Tapi Muhammad Irfan dan kawan-kawan harus bergantung dari hasil laga Deltras kontra Persedikap PSDS Deli Serdang harus berharap duel 2 tim Jawa Timur itu berakhir imbang Jika demikian yang terjadi PSDS Deli Serdang akan lolos bersama PS Palembang Mahyadi Panggabean dan kawan-kawan akan meraih 5 poin sebagai Juara grup dan PSDS Deli Serdang jadi runner-up Dengan koleksi 4 poin Meski Deltras juga meraih 4 poin karena imbang PSDS Deli Serdang unggul head-to-head karena mengalahkan The Lobster 1-0 Mentara Persedikap meraih 3 poin jika imbang Namun jika salah satunya dari keduanya menang Maka tamatlah peluang PSDS Deli Serdang PS Palembang melaju bersama Persedikap atau Deltras Oke itulah tadi berita singkat tentang tim dari Sumatera Utara Yaitu PSDS Deli Serdang Ayo sama-sama kita doakan agar tim dari Sumatera Utara ini mendapatkan kemenangan Dan meraih tiket ke Liga 2 Amin amin ya robbala alamin Terus dukung channel Bola TV agar lebih berkembang lagi Jangan lupa subscribe like and share serta berikan komentarnya Terima kasih salam sehat semuanya amin Terima kasih salam sehat semuanya amin Terima kasih REALLY